Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Program Studi Ilmu Manajemen pagi tadi menggelar ujian promosi dokter. Promovenda Niwayan Ekawati mengangkat judul disertasi ekoprenersif dan inovasi hijau untuk menguatkan keunggulan bersaing dan sukses produk baru SPA di Bali. Program Studi Ilmu Manajemen Pasca Sarjana Universitas Udayana pagi tadi menggelar ujian promosi dokter dengan Promovenda Niwayan Ekawati. Topik disertasi yang diangkat yakni ekoprenersif dan inovasi hijau untuk menguatkan keunggulan bersaing dan sukses produk baru SPA di Bali. Ujian promosi dokter melibatkan promotor Ketutera Yuda dan tujuh anggota penguji. Promovenda Niwayan Ekawati menyatakan, adanya isu global terkait kerusakan lingkungan yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Aktivitas wira usaha juga diharapkan turut serta menjaga lingkungan alam. Maka dari itu inovasi hijau perlu dilakukan salah satunya dalam produk SPA. Huayan Ekawati menegaskan inovasi hijau berpengaruh positif dalam terhadap keadaan lingkungan. Wira usaha merupakan inovator dalam pelestarian lingkungan alam, salah satunya yakni melalui produsen produk SPA. Apapun fenomenari yang dilakukan juga menunjukkan bahwa aktivitas wira usaha itu juga ikut memiliki peran terhadap kerusakan lingkungan alam yang ada. Sehingga di situ aktivitas wira usaha juga dituntut untuk bertanggung jawab untuk ikut menjaga lingkungan alam. Kemudian juga kita lihat di Bali ini kan kemarin Bali dinobatkan sebagai green provinsi. Sebagai green provinsi itu kan memerlukan dukungan daripada semua pihak juga yang ada. Nah kemudian juga Bali juga diperlukan sebagai destinasi SPA nomor 1 dunia. Nah sehingga di situ diperlukan juga upaya bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan produk SPA itu untuk mampu eksis bertahan untuk mempertahankan predikat Bali sebagai destinasi SPA nomor 1 dunia. Nah untuk itulah saya di sini melihat bagaimana sih aktivitas yang dilakukan pada produsen produk SPA terkait dengan eko-preneurship yang dilakukan. Eko-preneurship itu artinya adalah entrepreneur di dalam produsen produk SPA itu yang mereka tidak hanya berupaya untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga berupaya untuk menjaga lingkungan alam. Jadi dari sifat atau karakteristik eko-preneurship yang dimiliki oleh orang-orang yang terdapat dalam organisasi itu nantinya juga mampu menghasilkan inovasi. Lebih lanjut niwayan Eka Wati menjelaskan wira usaha diharapkan tidak hanya meraih keuntungan tetapi mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kegiatan kemudian diakhiri dengan tanya jawab antara penguji dengan promo Penda. Desa Karyani dan Agus Sudiat Mika, Bali TV